Besti, kalian wajib banget nih tau kalau di daerah BSD ada rumah makan yang menjual aneka masakan dan sambal khas Lampung. Namanya Sambal Rampai BSD. Menu andalan mereka ada ikan dengan sambal seruit. Untuk ikannya mereka pakai ikan nila yang udah bergumbu, digoreng di minyak yang panas sampai matang dan garing. Ikan ini digoreng pasti kesukaan semua orang ya, apalagi kalau ikannya dibuetin sama sambal seruit khas Lampung. Sambal yang diulek barang bawang jahe, yang diulek dan ditambah tomat Rampai langsung dari Lampung ini mempunyai rasa pedas, asam dan seger abis. Ulala Besti, ikannya udah berbandingkan sambal seruit, pedas menggelora. Siapa yang Lampungnya langsung bergejolak nih? Eh, tahan dulu ya karena kita masih punya oseng telur, pete, kebanggaan para pecinta pete nih. Makanan simple kayak begini berasa nikmat banget kalau ketemu si nasi panas. Apalagi dikasih pete yang banyak dan royal abis. Ditambah telur ayam yang diorang ari pakai bumbu oseng kayak begini. Fix ini si endolnya no debat. Wui, wui. Besti! Yeay, Besti! Pasti kalau gak sih harus dong ya. Sekarang kita lagi jalan-jalan ya, nyari makanan-makanan endol yang pastinya ini akan jadi referensi kalian. Dan kita hari ini lagi di daerah Serpong Selatan di Sambal Rampai. BSD. Sambal Rampai BSD. Oke, pertama kita cobain. Ini dulu. Ini dulu? Yes. Ini kanila. Disiram pakai sambal struitt. Oke, wuh. Sambal struittnya luar. Bener-bener loh, dia langsung ambilin yang banyak banget cabenya loh barang. Aduh, Gusti! Sekali sambal nak. Wah, wuh. Wah. Sambalnya segar banget, pedas banget. Sambalnya tuh sama kayak bumbu pecak gitu. Dia ada rasa jahenya. Terus dia ada sentuhan-sentuhan segar dari tomatnya. Terus dia di seborot pakai jeruk limon. Ah, betul. Ikan nilanya segar, Besti. Ikan nilanya segar. Dan ikan nilanya tuh rasanya agak gurame-gurame gitu ya. Maksudnya dagingnya. Iya. Dagingnya tuh jaring gitu ya. Garing. Langsung uang pakai nasi kali ya. Ayo, sikat. Ini kalau begini makannya, kalian ambil dagingnya nih. Dagingnya yang bagian mundungnya ya. Ini sambalnya kita pesain dulu. Tuh, ini dagingnya. Pakain sambalnya di atasnya. Baru kalian tiba-tiba pakai nasi kayak begini. Nah, ini dagingnya nih. Sambalnya tuh yang bikin spesial tuh jahennya tuh bikin wangi. Jadi anget ya. Anget. Meri, Besti. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan kasih tendor. Bismillahirrohmanirrohim. Karena sambal seruit ini pakai tomat Lampung, pedas dan segarnya langsung menyeruak di lidah loh, Besti. Wow, sambal seruitnya berlimpah menyilemuti ikannya. The best banget. Wah, enak nih ancaman. Hebat ini. Pertama kali aku cobain sambal khas dari Lampung. Sambal rampai. Wow, sambal di sini pedasnya menghantui seisi mulut. Berlimpah di pedasan yang enak sambalnya, dia punya nila juga olahnya tuh gak sembarangan loh. Dia tuh fresh banget, garing ya. Gak ada bau-bau hamisnya juga. Gak ada bau hamis-hamisnya. Dan sambalnya ini juara. Tapi kalau yang ini pedasnya tuh pedas nikmat. Jadi justru menambah nafsu makan kita kayak pengen terus pengen terus pengen nambah lagi gitu. Pake nasi, pake ikannya guys. Ini enak, lucu kali ya. Nih, dia bikin telur pete. Nih, maaf ya. Telur. Nah, telur sama pete-nya kita campurin. Pake nasi. Sambal rampainya. Sambalnya, jangan lupa. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Petenya tuh masih fresh. Bumbu osengnya juga juara. Klop banget sama telurnya. Aduh, Gusti! Ini petenya sama telurnya, sayang. Wui, wui! Terror, sayang ya. Enak banget. Begini aja enak. Nih, makanya di Indonesia tuh orang gak pusing memakan. Apa aja pasti enjol. Bismillahirrahmanirrahim. Si ikan sirwitnya beneran jodoh ketemu telur oseng petenya. Petenya tuh mereka gak dibikin terlalu yang matang banget. Jadi gitu kayak gerk, gerk, gerk. Kalau aku pribadi sukanya petenya tuh gak terlalu matang. Malah sukanya mentah. Iya. Karena aromanya tuh lebih keluar. Besta. Buat kalian pecinta pedas, wajib cobain makan disini. Dijamin pedasnya tak terlupakan. Satu lagi kita, masih ada lagi nih satu menu. Ini ayam kemangi ya. Ayam goreng kemangi. Tuh liat. Oh, ini kayaknya enak banget. The best banget. Langsung gue robot ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bumbu kemanginya wangi pisang. Dia punya rasa bener-bener bermain di mulut. You're smiling, smiling, you make the old world happy. Ini aku makan bagian saya, Wings. Lebih enak daripada chicken wings yang di luar-luar sana. Rasanya tuh agak manis. Gurih. Gurih. Dan pedas sedikit. Dan dia lebih, karena malah air sebut tuh besi. Jadi, untuk kemanginya mereka tuh, dia pake butter gitu kayak yang yang masaknya ya. Dan kemanginya itu, sambur saya pake bawang bombay. Bawang bombay. Dan rasanya, ini perfect banget. Per-perfect banget ya. Yes. Ayamnya lembut, pas ketemu sambel-sambelan disini, endolnya langsung naik level. Namanya, ayam goreng kemangi. Jadi, aroma kemanginya itu bikin khas banget ya. Aku tetap juara dengan sambur-sambel-sambelnya. Ini enak nih sambel. Karena dia yang paling pedas, paling enak. Gue pukul sambelnya, dan nasinya gue disini tuh kayak nasi nasi itu, yang gak terlalu lembut banget gitu. Iya. Gak terlalu bulan, jadi enak banget ketemu sambel sama ayamnya. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ayam goreng kemangi dengan sambel rampainya ini, waduh, enak banget. Waduh. Enggak main-main, semua makanan disini berhasil bikin aku gagal move on Bestie. Jadi Bestie langsung aja kita kasih rating untuk sambel rampai BSD, jadi 1 sambel 10 kita langsung cuskan ya. Berapa? Bestie? SABU! Itu tandanya bikin apa? Apropo! Apropo!